Proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau tim di kawasan Cikini, Jakarta Pusat sudah memasuki tahap 2 yang dimulai dengan merobohkan seluruh Gedung Geraha Bakti atau GBB. Manager Komunikasi Revitalisasi Tim, Yeni Kurnain, menegaskan GBB dibongkar untuk renovasi bukan untuk dibangun Hotel Bintang 5. Proses pembangunan revitalisasi tim dimulai sejak bulan Juli 2019 yang pada saat ini dilakukan Gantan Beking. Untuk revitalisasi tim pembangunannya dibagi dua, yang pertama yang masuk pada tahap pertama adalah pembangunan Gedung Parkir, kemudian ada relokasi Masjid Amir Hamzah, dan yang ketiga ada pembangunan untuk pembangunan Wisma Seni. Dan yang saat ini kita sudah masuk pada tahap pembangunan dua, yaitu melakukan pembangunan untuk Geraha Bakti Budaya dan juga nanti ada renovasi untuk luar negara ini. Memang tidak akan dibangun hotelnya di situ, hotelnya di sebelah sana yang rencana yang dibangun, di sebelah utara. Nah, di situ memang akan dibangun kembali sebuah ruang pertunjukan, katanya kapasitasnya 2000 tempat duduk, nah dibukin mewah internasional segala macam, tempatnya enggak begitu juga, itu bisa dirawat itu gedung itu. Dipasilitasi dengan perlengkapan yang luar biasa, itu kan ada nilai sejarah, ada nilai kenangan, dan di situlah tampil renra, tarji, tater komat, tater mandiri, segala macam, atau sejarah panjang dari daerah juga para seniman. Ketika melihat kemarin itu mulai dibongkar itu banyak yang nangis tuh, karena ada kenangan di situ. Ya, tentunya kita melakukan pembangunan dan juga melakukan pembongkaran fasilitas-fasilitas yang akan kita bangun, kita sudah memiliki izin dari pihak-pihak terkait lah, baik itu istilahnya dari sisi pembangunan dan sisi, ya pihak-pihak terkait banyak lah intinya sih. Repitalisasi ini benar-benar dirancang bersama dengan stakeholdernya itu para seniman dan tokoh-tokoh seniman senior itu. Betul-betul dimusualahkan benar, sehingga misalnya ruang teater dibutuhkan itu kapasitas seperti apa, bentuknya seperti apa, penari, di mana ruang latihan tari, di mana ruang pentas tari yang cocok. Karena kan nggak semua mesti sama bentuk bangunannya, bentuk panggungnya. Perupa, lukis, seni rupa, itu juga seperti apa bentuk galeri seni rupa, ruang pamer yang mereka butuhkan. Nah itu, itu tidak dilakukan. Nah musik, konser musik, tradisi dan sebagainya itu seperti apa juga. Yang sastra, kalau mau baca puisi itu, yang asik kan pakai panggung ambidah tertul, yang terbuka, melingkar, tidak panggung prosenium yang tinggi di depan tutup, panggungnya ambidah tertul. Nah itu juga kan harus dibicarakan. Nah idealnya kalau untuk revitalisasinya seperti itu, fisiknya. Kalau untuk pembongkaran, saat ini yang masuk pada tahap dua, kita sudah melakukan pembongkaran untuk gedung grahabakti budaya. Untuk itu, kita juga sudah melakukan prosedur ataupun ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan sebelum melakukan pembongkaran dan sudah sudah mengantongi persetujuan ataupun izin tersebut. Dalam waktu sudah empat hari ini, kita sudah mulai untuk melakukan pembongkaran grahabakti budaya. Dalam waktu sudah empat hari ini, kita sudah mulai untuk melakukan pembongkaran grahabakti budaya. Grahabakti budaya ini yang dibongkar, nantinya akan kita bangun kembali menjadi gedung grahabakti budaya dengan meningkatkan fasilitas dan fungsi persetujuan internasional. Gedung grahabakti budaya yang sekarang dibongkar nanti dibangun, itu bisa dijadikan untuk konser-konser dangdutan, segala macam. Terus gedung cacar Jakarta, cacar besar kecil ini juga bisa seperti itu. Jadi tempat orang kawinan, gathering, pentas-pentas yang tidak ada hubungannya dengan urusan kesenian. Tentu kita akan meningkatkan dari sisi rancangan desain, nanti bangunannya akan dibikin modern dan minimalis. Kemudian juga kita akan meningkatkan seluruh fasilitas pendukung di dalam grahabakti budaya untuk memenuhi kebutuhan pertunjukan ataupun pementasan seni dan teater menjadi lebih baik lagi. Kalaupun dibangun yang modern, kalau menurut Mas Nano sih, kalau 2000 tempat duduk itu bukan kapasitas penonton teater kita. Kapasitas penonton teater kita cukup 1000. Nah kalau 2000 itu rasanya mau bajir dan ya kemungkinan bukan hanya untuk keperluan teater, bisa untuk hal-hal lain yang di luar teater juga. Tentu pro kontra pasti ada, tapi dari sisi kita, kita terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyampaikan informasi secara lebih jelas, secara lebih dalam kepada pihak-pihak tersebut. Kalau kami menganggap belum, kalaupun ada itu tidak intens, tidak efektif terjalin komunikasi dengan para tokoh-tokoh seniman kita yang berpuluh tahun pernah beraktifitas di tim. Misalnya Mas Putuwijaya sama sekali marah betul soal ini, revitalisasi yang tidak jelas bagi dia. Ada Mas Nano Riantarno teater koma, ada dari sastra Pak Tarji Kalsumbari, banyak sebenarnya. Dan menyesalkan kenapa sampai terjadi seperti ini. Kendalanya, mungkin kita harus lebih banyak melakukan komunikasi dengan berbagai pihak ya, yang artinya merupakan stakeholders dari Taman Ismail Marzuki, kita harus melakukan upaya komunikasi secara lebih intensif. Revitalisasi tim ditargetkan selesai di pada pertengahan tahun 2021. Revitalisasi tim bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi tim sebagai pusat kesenian dan kebudayaan Jakarta. Untuk itu, itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi warga Jakarta. Ya untuk itu, kita juga meminta dukungannya dari berbagai pihak, agar pembangunan revitalisasi tim dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih telah menonton!